Mbaknya kalau tak santet gimana? Santet Kalau aku tuh Kalau santet-santet itu aku tanya Gak percaya deh maaf Oh gak percaya Bagus lah kalau gak percaya bagus lah Bagus kalau gak percaya Kalau namanya kita di dunia ini Apa ya Kita yakin sama Allah aja Kalau umur kita mau panjang mau pendek Itu kan udah urusan Allah Kalau santet-santet aku maaf gak percaya Kalau santet gak percaya Kalau penjara pasti percaya kan mbak Ya Masih percaya lah Mbaknya merasa salah Apa so bener mbak Kalau posisi sekarang Ya gimana ya Udah no comment aja jangan bahas itu dulu ya No comment-no comment mulu Terus apa gunanya aku live mbak Kan udah tadi banyak pertanyaan Yang ditanyakan Klarifikasi Klarifikasi lah Supaya Gak ada Apa ya Supaya yang Membenci mbak itu berkurang Klarifikasi Gitu loh Makanya nanti juga ada Ada waktunya Jadi gimana ya Untuk sementara ini Kita no comment dulu Insya Allah ya Doain aja yang terbaik ya Doain aja yang terbaik Insya Allah Di sini Halo sobat fakta bang pin Ketemu lagi dengan bang pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus aja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Nah Kali ini Netizen memang luar biasa ya Kalau sudah ada maunya Pasti mereka akan terus mengejar Dan kali ini Tiara Marlin nampaknya kena mental Saat live Dia ada beberapa netizen yang langsung minta live dengan dia Dan bertanya Mencecar pertanyaan-pertanyaan Yang menohok Dan beberapa pertanyaan itu Luar biasa Dan bahkan Netizen ini Menyinggung soal santet Kepada Tiara Marlin Dan Tiara Marlin pun banyak no comment Karena ditanya Dicecar oleh netizen Dan kita tahu Tiara Marlin saat ini sudah dilaporkan Oleh Emma Waroka Ke pihak kepolisian Ke pihak Polda Metro Jaya Dan berikut ini Fakta Bang Pin Akan memberikan beberapa netizen Yang mencecar Tiara Marlin saat live Pertanyaannya asik-asik Unik-unik Dan aneh-aneh Netizen ini ternyata cerdas juga ya Yuk kita simak saja Kupas tipis-tipis Fakta Bang Pin Kali ini like, subscribe, dan komennya ditunggu Dan jangan lupa selalu ada doa dalam Setiap lentikan jarimu Yang kita tahu Tiara Marlin sering live Di beberapa akun media sosialnya Dan saat dia menantang netizen untuk bertanya Maka netizen pun langsung Minta live Dengan Tiara Marlin Netizen pertama-tama menanyakan Untuk membongkar Apakah Tiara Marlin berbohong Ditanya soal umur Dan netizen pun ngecek dengan Pengakuan Tiara Marlin Saat berada di Hotman Paris Utapaya Saat itu Tiara Marlin Mengaku umur 30 Dan video itu baru ditayangkan Dua tahun yang lalu Dan kini Tiara Marlin Umurnya sudah Empat puluh satu Mbak umur berapa sih mbak Aku umur empat satu Empat satu pantas ya Pantes lah umur empat satu Kan seharusnya umur empat satu itu kan Makasih ya Makasih doanya ya mbak Jadi giliran untuk yang lain Giliran Kelamaan Pokoknya makasih banyak Dengan doanya Dan netizen pun kemudian Mencermati omongan ini Dengan caption Tiara Marlin Pembohong Oh umur empat satu Tapi di acara Hotman Paris Ngakunya 30 tahun Dan video itu masih Dua tahun yang lalu Harusnya kan Tiga dua ya guys Saya itu hanya bisa tahu Wanita itu sudah matang atau tidak Dengan menyentuh Menyentuh Oh gitu Mau tahu gak penonton Enggak Tiara aja yang nanya Coba sentuh Coba sentuh Kira-kira umur berapa Saya sudah tobat Jadi saya gak mau Kira-kira aja berapa Sekarang Coba berapa 27, 28, 32, 35, 40 30 30 Kalau saya malu-malu lah Bilang 30 Matang dong 30 itu Kau penyanyi dadu sudah berapa lama Dari kelas 4 SD sudah mulai Dari kelas 4 SD Tapi kuku gak pernah dengar nama kamu Ya kan sekarang Jadi kau membutuhkan waktu 30 tahun agar terkenal Begitu Banyak orang menuduh kamu Katanya kau mencari panggung Dengan pura-pura berantem Sama Itu loh yang Pernah ribu sama tantenya Si Meldy Benar gak sih? Siapa sih? Gak pernah? Tapi kalau cari-cari ini sih Enggak Cuman emang beneran Beneran apa? Emang beneran real gitu Ya kayak apa? Ceritanya kenapa? Gak usah nuduh ya Ceritakan aja yang halus-halus Waktu itu Tiara Dilabrak Dan kemudian netizen Yang ngaku dari Banyuwangi pun Banyuwangi itu memang terkenal dengan santetnya ya guys Mengatakan Bagaimana kalau Tiara Marlene disantet Wah gawat nih netizen Dan Tiara Marlene pun Gak bisa ngomong Dan akhirnya hanya Bicara Comment Comment No comment No comment No comment Saja Kenapa? Mbaknya kalau tak santet gimana? Apa kan ininya dengan saya? Jangan bawa-bawa fans Kan hak saya Kan hak saya Kan mengeluarkan unek-unek Kan hak saya katanya Bener gak? Iya Sekarang aku mau tanya Sekarang aku mau tanya Itu real apa Apa mbaknya fitnah Kalau Vanessa Angel Hamil duluan Itu ada buktinya kah? Atau gimana? Aku mohon maaf Kalau untuk bahas itu No comment dulu Kenapa? Kenapa? Tapi siapa punya udah No comment dulu ya? Mbak aku dari Banyuwangi loh mbak Iya Mbaknya kalau tak santet gimana mbak? Kenapa? Mbaknya kalau tak santet gimana? Santet Kalau aku tuh Kalau santet-santet kayak gitu Aku kayaknya gak percaya deh Maaf lah Oh gak percaya Oh bagus lah Kalau gak percaya Bagus lah Bagus kalau gak percaya Karena aku ya Kalau namanya kita di dunia ini Apa ya Kita yakin sama Allah aja Kalau umur kita mau panjang Mau pendek Itu kan udah urusan Allah Kalau santet-santet aku maaf Kalau gak percaya Kalau oke Kalau santet gak percaya Kalau penjara Pasti percaya kan mbak Ya masih percaya lah Mbaknya merasa salah Apa bener mbak Kalau posisi sekarang Ya gimana ya Udah no comment aja Jadi jangan bahas itu dulu ya No comment-no comment dulu Terus apa gunanya Aku live mbak Tadi banyak pertanyaan Yang ditanyakan Klarifikasi Klarifikasi lah Supaya Gak ada Apa ya Supaya yang Membenci mbak itu berkurang Klarifikasi gitu loh Ya makanya nanti juga Ada kok Ada waktunya Jadi gimana ya Untuk sementara ini Kita no comment dulu Insya Allah ya doain aja yang terbaik ya Doain aja yang terbaik Insya Allah Nggak mau Nggak mau doain yang terbaik Buat orang jahat Nggak mau Nggak mau Nggak mau apa itu makan Tercerah mbak ya Nggak apa-apa Nggak apa-apa Kalau mbaknya disini kok Sok lembut ya Nggak kayak kemarin Sok lembut Kan orangnya kan baik-baik Ini kan nanya Baik-baik Berarti jawabnya dengan baik-baik Itu aja sih Kalau mbaknya merasa tertekan Nggak hatinya sekarang Apa was-was Apa ketakutan Gimana Tertekan enggak Nggak tertekan Ah Jangan bohongin dirinya sendiri deh mbak Mbak bisa membohongin kita semua Tapi mbak nggak bisa membohongi hati mbak sendiri Pasti mbak sekarang Dekdikdukser kan Wajah nggak bisa dibohongin mbak Kita bukan anak TK Ya udah tuh Kalau udah tau Kenapa ditanyain lagi Oh berarti iya dong Ya kan tadi udah tau Berarti nggak usah ditanyain lagi Ya mana tau Kan aku baru masuk live Baru lihat Lihat kamu Live Terus aku masuk Ya mana tau Minum terus Minum terus Haus mbak Tuh baca tuh Komenan orang-orang tuh Pada julid Pada marah Minum terus Hahaha Mark Gabriele